Halo semua, selamat datang di channel matuk gaming Jadi hari ini gue membahas tentang role make or support ya Yang tentunya biasa berada di mid lane coy Dan biasa kita sebut tuh di meta sekarang sebagai mid laner ya Role make or support ini mempunyai tugas utama atau peran yang penting yang di dalam tim menurut gue coy Dari ganking, zoning, ngedisabler lawan, tentunya ke arah set laner atau flaner musuh ya Dengan tujuan agar kita memenangkan gold team ya Terus kita harus tau juga tuh dan bisa manfaatin hero-hero apa aja yang berguna di early game coy Untuk semacam ngerusuh core-core musuh gitu coy biar efektif lah Karena yang kita ketau ya banyak juga ya tipe-tipe make yang bisa melakukan instant kill gitu coy di early game Banyak juga yang memiliki burst damage tinggi di fase-fase permainan coy Jadi intinya disini gue mau ngebahas nih ada 7 hero meta make or support ya Yang terbaik di season 21 ini Yang gue rekomendasiin buat kalian nih yang mempunyai spesialis-spesialis tertentu coy Tentunya yang cocok banget lah buat nge-push rank versi gue sendiri ya Atau kacamata gue sendiri Terus ada apa aja sih Kita mulai nih coy dari peringkat 7 dulu nih Gue pilih yang pertama yaitu Nana ya Percaya gak percaya nih hero masih laku keras di season 21 ini Khususnya di tier-tier mythic kebawah ya Untuk dipercaya menjadi mid laner Dan yang ngebuat gue pilih nih hero di peringkat 7 yaitu Hero dengan tier A ini walaupun dengan skill-skill sederhana ya Yang simple juga cukup efektif ya Untuk meng-counter hero-hero yang sulit di-counter coy Dengan skill 2-nya tentunya ya Terus user-user memiliki skill-skill blink atau destiny itu bisa dikutuk gitu kan Jadi semacam kucing atau binatang apalah gitu Dan para user tank pun tergadang males ya Kalau ketemu nih hero karena skill 2-nya tadi coy Gue akuin aja dah Menurut gue nih hero akan lebih kuat di mid sampai fase late game ya Hero ini didukung dengan pasifnya ya Ngebuat hero ini susah di-kill coy untuk sekelas magi Karena nanti bisa immune gitu kan terhadap semua damage saat mau mati Atau saat darahnya habis coy beberapa detik Dan meningkatkan movement speednya ya Untuk escape atau kabur gitu lah pokoknya Untuk kalian yang tertarik untuk push rank ya Pake nih hero gue punya build dan emblem rekomendasinya kayak gini coy Oke lanjut hero di peringkat 6 ya yang gue pilih yaitu Eudora Belakang ini hero mulai turun peminatnya ya Dan lumayan jadi free pick gitu kan Karena nerf dari Moonton ya yang cukup signifikan dari base damage-nya Dan magic defense reduction-nya ya terhadap musuh Yaitu pada tanggal 9 Juli kemarin lah Tapi apakah masih worth it ya di pick? Menurut gue masih sih Karena hero yang simple ini masih mempunyai durasi efek skill yang sama coy Atau tingkat cooldown-nya gak berubah Dan ultimate-nya juga tetep pedes sih gak diperubahan dari base damage-nya Cuman ya skill 1 dan skill 2-nya aja Jadi kalian harus lebih memaksimalkan gold ya Menurut gue agar setara dengan musuh-musuh coy Agar item-item kita tuh tetep ngedukung Dan tentunya hero ini masih bisa ngelakuin instan kill ya Walaupun udah di nerf juga Jangan lupa lah dikombinasiin dengan flicker kayak gini nih coy Untuk kalian yang tertarik untuk push rank pake nih hero Gue punya build dan emblem rekomendasinya kayak gini coy Dan lanjut nih hero peringkat 5 yang gue pilih yaitu Kagura ya Hero veteran ini masih banyak dan selalu banyak pushernya ya Walaupun main nih hero gak gampang ya Dibandingin kedua hero yang gue bahas barusan Terus kenapa gue pilih nih hero di peringkat 5 ya Karena skill-skillnya yang lengkap ya cuy Dari 6 skill ini cuy yang dibilikin Kagura Semua skillnya sangat berguna ya Buat teamfake ataupun ngegenking musuh gitu kan Untuk kayak kabur atau escape gitu Itu juga enak sih nih hero pake skill 2 yang berwarna biru gini cuy Di dukung pasifnya ya bisa menghasilkan stun dan shield gitu kan Hero jadi nambah lengkap lagi menurut gue Dan hero ini lebih dominan di fase mid sampe late game ya Jadi harus dimanfaatin deh tuh Untuk kalian yang tertarik pake nih hero untuk push rank Gue punya build dan emblem rekomendasinya kayak gini cuy Oke lanjut hero peringkat 4 nih yang gue pilih yaitu Chang'e ya Hero yang di season 20 kemarin ini hampir selalu kena ban ya Sekarang jadi free pick gitu Sangat worried lah di pick ya di season ini menurut gue Hero tipe DPS ini sangat cepat untuk clear minion ya Dengan memanfaatkan ultimati gitu cuy Ataupun still buff biru musuh cuy kayak gini Parah dah nih hero enak banget buat escape juga simple kan Langsung ada shield tambahannya doang pake skill 2 nya doang Main ini juga gak susah kan asal kalian tau positioning aja main ini hero cuy Hero ini bisa lebih sedikit dominan di fase early game ya Karena base damage yang dihasilkan dari skill 1 juga cukup tinggi cuy Terus didukung sama spam basic attack yang terbilang cepet juga menurut gue Dan di fase late game tentunya bagian ini sangat terguna ya Untuk defense atau push what to land gitu cuy Karena dengan ultimatenya gitu kan bisa cepet untuk nuclear minion Terus untuk kalian yang tertarik untuk push rank ya Yang pake nih hero gue punya build dan emblem rekomendasinya kayak gini cuy Oke lanjut hero peringkat 3 nih cuy Yang gue pilih yaitu Yif ya Hero yang masih langganan band ini berada di tier SS ya menurut gue Yang artinya wajib batipik lah kalo lepas di traffic gitu cuy Karena potensi yang kalian tau lah ultimate dari area nya ini sangat luas cuy Yang bikin musuh males kan kalo ketemu nih hero saat teamfake ataupun war Tapi baru-baru ini aja nih hero kena nerf ya dari magic damage nya dan efek immobilis gitu Yang dihasilkan walaupun gak signifikan tapi nih hero masih terbilang OP ya Nih hero bisa dominant di fase mid sampe late game lah menurut gue Tentunya yang sangat berguna ya buat ganking, sightliner atau offliner kalian cuy Untuk teamfake ya dari ultimatenya yang ngebuat nih hero gue pilih menjadi peringkat 3 cuy Untuk kalian yang tertarik ya untuk ku sering bikin nih hero gue punya build dan emblem rekomendasi nya kayak gini cuy Oke masuk ke peringkat 2 nih cuy yaitu lunox Lagi-lagi nih hero baru aja kemarin tanggal 20 Juli terkena efek nerf juga ya dari Moonton Dari magic penetrasi nya yang dikonversikan dari setiap 1% cooldownnya cuy Walaupun begitu apa masih worth it ya bikin nih hero Yoi jelas cuy nih hero pasif dari skill 2 nya yang ke arah kanan masih mengerikan menurut gue ya Karena bisa tetep nembuh shield-shield musuh gitu cuy yang suka dipik di meta sekarang Dan pasifnya yang ke arah kiri gitu untuk escape ataupun nyerang musuh juga Yang jarang banget dimiliki nih hero-hero tipe magi lain ya cuy Enak banget lah pokoknya nih hero Walaupun nih hero gak gampang mainnya ya nih hero tetep jadi favorit atau kuncian untuk mengkontrol hero lain cuy Hero ini sedikit berguna di early game ya tapi akan lebih dominan di mid sampe late game cuy Jadi jangan salah manfaatin kondisional hero nya ya untuk bermain barbar cuy Untuk kalian yang tertarik untuk push rank ya pakai nih hero gue punya build dan emblem nya rekomendasinya kayak gini cuy Dan lanjut hero terakhir di peringkat 1 yang gue pilih yaitu selenai Wah nih hero emang selalu lepas di drafik ya dan jarang banget absen untuk gak dipilih cuy Untuk jadi support atau mag gitu kan Hero tipe tier S ini sangat berguna di fase early game cuy Kalo kalian bisa manfaatin nih hero di early game fase mid sampe late game ya pasti bakal enak banget lah Hero ini bener-bener tipe ganking dan zoning banget lah cuy Untuk para offlaner atau side laner harus hati hati lah kalo ketemu nih hero cuy Karena kadang skill 2 nya itu cuy yang lele nya itu malah kayak nyamperin gitu kan kalo yang mainin pro cuy Alasan lain gue pilih nih hero di peringkat 1 juga karena trap dari skill 1 nya juga ya Yang bisa ngebuat map kebuka lebar gitu cuy Yang bisa ngebatu temen 1 team lah Terus skill 2 nya yang bisa kadang ngebuat kita susah kabur jika kena stun dari nih hero kan jika dalam posisi ganking gitu cuy Untuk kalian yang tertarik untuk push rank pakai nih hero ya gue punya build dan emblem rekomendasinya kayak gini cuy Ya udah lah ya gue udah nanya pembahasannya cuy 7 hero rekomendasi make or support untuk push rank ya di meta sekarang Semoga kalian yang sulit untuk push rank bisa manfaatin hero yang gue sebutin barusan ya Dan bisa manfaatin build maupun emblem cuy Kalo kalian suka sama pembahasannya jangan lupa like subscribe ya Dan kalo ada yang mau di request boleh tulis di komentar So thanks for watching and goodbye Sub indo by broth3rmax